Ada-ada saja kelakuan Irwan, warga Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Baru setahun menikahi janda kaya, ia sudah harus berurusan dengan polisi setelah dilaporkan istrinya sendiri. Pasalnya, Irwan nekat membawa lari perhiasan, motor dan telpon genggam milik istrinya dengan total semilai 300 juta rupiah. Harta istrinya lalu dijadikan modal investasi dan membeli perlengkapan karaoke. Namun kini Irwan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain meringkus pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti serta uang tunai sebanyak 50 juta rupiah sisa penjualan perhiasan korban. Akibat perbuatannya, Irwan dijerat dengan pasal 367 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Pinerang, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, AI News melaporkan.